Intro Halo semuanya, welcome back to TSU International dan bersama Kila disini aku kuliah di jurusan hubungan internasional dan sekarang kita lagi ada di fakultasku di gedung fakultasku di fakultas history and philosophy and political science let's go dan disini bisa dilihat ada department of anthropology untuk anak-anak antropologi, anak-anak etnologi juga disini dan ini bukan auditori untuk anak-anak antropologi aja tapi memang untuk ruangan belajar biasa dan kita bakal lanjut ke sebelah sini kita disini ada, mungkin bisa dilihat ini adalah pencapaian-pencapaian dari fakultas kita untuk menang juara ketiga, juara kedua, juara ketiga mungkin ada yang juara ketiga juga terus bisa dilihat juga disini ada ruang dekan atau dean's office office untuk dekan fakultas kita terus kalau misalkan kita lanjut kesini disini ada papan pengumuman kayak di kampus-kampus normal biasanya kalau misalkan ada pengumuman untuk olimpiade, untuk acara-acara tertentu kita semua bisa melihat disini dan disini ada kursi nunggu kalau misalkan kalian mau ke ruangan dekan bisa duduk disini dan biasanya disini ada kotak kotak itu kalau misalkan kita butuh dokumen atau surat-surat misalkan kayak surat izin untuk dibebasin dari kelas atau surat izin untuk pokoknya surat-surat dari dekan kita bisa naruh disini kita tinggalin nanti minta ditandatangani sama dekan terus selang dua atau tiga hari kerja nanti kita bisa ambil lagi disini oke jadi aku disini kuliah udah tahun keempat dan biasanya kalau misalkan di fakultas ini ini tuh sering banget aku kelas disini ya antara disini atau gak di kampus nomor tiga ini kampus nomor tiga dan aku biasanya di kampus nomor empat atau gak dua tapi paling banyak disini terus kuliahku gimana sih disini aku tuh disini sering banget ikut acara-acara kampus entah itu conference atau mungkin olimpiade dan itu nanti kalau misalkan kalian ada pencapaian misalkan kayak menang juara berapa gitu ya itu bisa ditempel di papan pencapaian yang tadi itu terus juga bisa ngelihat semua pengumuman-pengumuman lomba disini atau acara-acara pokoknya disini tuh aktif banget dan disini kita juga ada namanya kalau di Indonesia mungkin kayak BEM kali ya kita disini ada namanya Prof Sayus kalau misalkan kalian anak organisasi banget kalian tuh bisa ikut Prof Sayus juga disini kita disini punya ketua BEM namanya Simon? Simeon? Sioma? itu bisa join nanti terus nanti bisa dapet kartu gitu kartu bilet, kartunya sekarang aku gak bawa tapi kartunya itu berguna banget nanti kalian bisa dapet mungkin kayak bantuan material dari kampus kalau misalkan kalian butuh bantuan material dari kampus kalian butuh kartu itu jadi kalian harus gabung Prof Sayus buat dapet itu terus bisa dilihat disini kita ada nih acara-acara kayak gini Btw kita setiap summer biasanya tuh kita dateng ke semacam cottage gitu punya TSU biasanya kita kayak ada semacam retreat gitu biar makin deket sama anak-anak fakultas jadi bukan cuma dari jurusan kita aja tapi ada jurusan lain, ada dari kurs lain juga kita ngumpul terus kayak ada acara organisasi gitu kita makan bareng, kita main game bareng, kita main kita main kembang api kembang api lagi oh my god kita main api umpun bareng, nyanyi-nyanyi itu seru banget dan disini kalau misalkan kita kesini kita bisa ngeliat ada piala-piala yang dimenangin sama fakultas aku bisa dilihat mungkin bisa di shoot ininya pialanya ya disini juara tiga kayaknya disini banyak banget juara tiga ya mungkin karena kita korpusnya di tiga jadi banyaknya juara tiga bunda gapapa ya tetep bangga sama fakultas sendiri gitu oh disini ada juga namanya kubok kubok itu mungkin kalau di sekolah semacam ini kali ya apa sih namanya tuh? bisa dibilang kayak pertandingan gitu kan biasanya kalau misalkan kita di sekolah dulu ada yang namanya pertandingan antarkelas ya kan misalkan kayak kelas 10 sama kelas 11 kelas 12 sama kelas 11 nanti ujung-ujungnya kayak menang siapa nih? nah ini namanya kubok fakultas dan kubok ini bukan cuma sportif doang tapi ada juga yang kuis mungkin ada yang ML ada yang apa ya mungkin cuma sebatas cerdas cermat juga ada gitu ini menang kubok bola oke sekarang kita lagi ada di auditor nomor 39 disini gue juga sempet ada kelas waktu itu terus sekarang kita lagi ada briefing karena mau shooting sama keturah mau ngejelasin fakultas kita terus mau ngurung tur fakultas bisa dilihat disitu ada teh ada sticky notes ada tv juga loh guys udah tewe banget biasanya nih dosen-dosen kita itu kan sekarang kita udah semuanya udah digital ya jadi udah kayak gak pakai kertas lagi udah gak pakai apa-apa kita cuma pakai presentasi kita kadang juga teks langsung ngeliat dari TV aja jadi kayak senyaman gitu kita tinggal nyolokin USB terus nanti tinggal nunjukin disini jadi biasa presentasi disini pakai TV terus ya udah deh semuanya tinggal nonton dari sini disini kuliah paling susah tuh apa sih? kalau menurut gue pribadi mungkin nanti Jessica bisa masukin ya video yang tadi ada cuplikan gue sedikit diomelin sama dosen gue itu dosen paling susah itu dosen paling susah kalau menurut gue dia itu dosen Mirvaya Politica Mirvaya Politica tuh apa ya bahasa krisnya ya World Politics mungkin ya World Politics, Global Politics itu dosennya susah banget pelajarannya juga susah karena kita belajar politik dunia kita belajar bener-bener dari dari intinya dari yang paling kecil ke yang besar banget kecakupan luas dan dia itu orangnya strik banget karena dia adalah ketua dari kepala jurusan kita jadi ya itu kepala jurusan kita namanya Sergei Nikolayevich Mirvishnikov itu dosen kesayangan kita semua itu adalah papah kita semua tapi ya strik banget BTW itu adalah satu-satunya dosen yang ngasih nilai gue 5 minus, minus 5 disini kan nilai maksimal itu kan 5 ya kalau misalkan di Indonesia IPK itu 4 paling tinggi disini itu paling tinggi 5 itu adalah satu-satunya dosen yang ngasih gue 5 minus kan gue nanya sama dia Nik ya berapa nilainya gue udah bener-bener berusaha banget sekuat gue gue gak tidur 3 hari buat ujiannya dia itu offline waktu itu terus itu juga ujiannya itu oral ya jadi kayak gak bisa nyontek gue udah gak jelasin semuanya gue bener-bener lengkap banget gak jelasinnya terus ujung-ujungnya dia ngasih berapa coba 5 tapi pake minus gini-gini eh mas kenapa lah dulu yang sering pula saru makan di perang saru gak pake saru hahaha kelain perang saru dulu kan setahun masih udah udah kelas gak rela-la lagi udah pernah lihat biar di parus di parus ngomong dulu gitu will ini anak-anak-anak ada rapi semuanya misi narodnik liat nih semuanya kita pake jazz kita kan politician politician hi guys jadi kita sekarang lagi mau siap-siap lagi duduk disini karena mau syuting sama kak Tura kenapa gak kita masuk ke kelas aja yang lagi ada orang beneran belajar wah kita bertemu sama anak Hindu oh ada kak Tura halo halo kak Tura jadi kalian sudah disini bener banget jadi kita sudah bertemu dengan mahasiswa dan mahasiswa Indonesia yang kuliah disini ternyata sangat ramah sekali mukanya ya ya perkenalkan dulu satu-satu namanya siapa silahkan dari sini dulu pegang dulu satu-satu halo guys nama aku Wilda aku dari Bajar Negara dan aku kuliah di TSU majornya international relations tahun kedua wah gila oke nama aku Kila aku dari Jakarta sekarang kuliah di kurs 4 tahun terakhir jurusan hubungan internasional halo halo nama aku Mahardika Lazuwardi dari Palembang sekarang kuliah di fakultas ilmu sejarah dan politik jurusan ilmu politik oke 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 Nah, u nas na fakultete banyak мероприятий yang saya berhasil dan juga banyak Olimpiad. Saya sekarang berhasil yang berhasil. Apa itu? Berhasil? Berhasil berhasil yang berhasil yang berhasil dan juga yang berhasil 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 Kalau misalnya gini, pertanyaannya bagaimana cara untuk orang-orang? Para saya itu sangat berhasil karena karena Aletika Reseorang sangat berat untuk orang-orang dan untuk saya Dan di kelas hanya saya dan saya orang-orang yang berat oleh Reseorang rasanya Oke, selesai Waktu tahun pertama Tahun pertama, tahun kedua bagaimana proses kulitanya? bagi mahasiswa rasu untuk tahun pertama disini gak terlalu susah ya karena kan aku kelasnya international student jadi gak ada orang rusianya dan tahun pertama itu lebih fokus ke bahasa rusia dan sejarah rusia untuk tahun kedua ini mulai-mulai agak-agak stress semuanya masih bisa stress kalau misalkan lu mulai kayak gini, konferens lu sebenernya gak masalah jadi kayak, ya udah pura-pura aja ini juga gue sekarang mau ngomong tahu tempe, ayam goreng, penyet, segala macem gue tuh lapar banget terus gak sih, kayak, ya kan, setuju gak sih? iya, 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 iya coba boleh ngaca dulu ah, ngapain mau ngaca cantik banget apa sih? apa sih? iya, iya, sebagai mahasiswa eh, sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa yang sudah jadi senior disini gimana? kenapa anda memilih jurusan apa tadi? politi cizki eh, ya, international relation oke, politi cizki politi cizki no, cuma yang minah sebenarnya milihnya bukan milih fakultas ya sih, lebih ke milih jurusan aja kenapa milih jurusan international relation karena dari dulu pengen banget jadi diplomat internasional gimana? vipen vipen berarti kok di Indonesia? gini loh, vipen ini tuh dia ada antropologi juga demikian menurut Natashaenya juga apa ya, fakultas ya historical political studies aku masuk ke political studies iya, jadi sebenarnya namanya itu kan fakultas histori cizki politi cizki nah, kamu berarti lebih ke politi cizkinya aku masuk ke political studiesnya karena hubungan internasional oke, tapi kalau misalnya histori cizki kamu tau gak ada yang kuliah disini? anak mahasiswa Hindu apa semua rata-rata hubungan internasional? enggak, disini gak semua hubungan internasional ada juga kayak tadi tuh Mahardika dia itu kuliahnya di politologi politologi ada juga disini history yang bener-bener history literally history ada juga Regio BD ini ya Toys yang belajar tentang regional studies ada juga antropologi banyak berarti maksudnya fakultasnya dijadiin satu kan dari politik, politik sama histori kayak fisik lah ya iya, kayak fisik kayak gitu nah, kurang lebih kayak gitu guys terimakasih Kila silahkan pulang sekarang iya terimakasih udah nonton jangan lupa subscribe bye 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 terimakasih 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 terimakasih